Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Membina Pola Makan dan Diet. Doronglah para pelajar. Adalah satu tugas keagamaan bagi setiap perempuan Kristen untuk segera belajar membuat roti manis yang enak, terbuat dari tepung gandum pecah kulit. Kaum ibu harus membawa anak-anak perempuan ke dapur waktu mereka masih kecil. Ajarlah mereka seni memasak. Si ibu tak dapat mengharapkan anak perempuannya memahami rahasia perawatan rumah tanpa pendidikan. Dia harus mengajar mereka dengan sabar dan penuh kasih sayang dan membuat pekerjaan itu seringan mungkin dengan wajah yang bersinar dan kata-kata pujian yang membekitkan semangat. Jika lo anak itu gagal sekali, dua kali atau tiga kali, janganlah mengerutu. Mereka boleh saja patah semangat lalu tergoda untuk mengatakan, tak ada gunanya. Aku tak dapat melakukannya. Sekarang bukanlah waktunya melancarkan kritikan. Kemauannya bisa saja melemah. Dia memerlukan kata-kata gembira, dorongan dengan penuh harapan seperti ini. Tidak apa-apa kesalahanmu itu. Engkau masih belajar. Masih menghadapi kesalahan. Coba lagi. Perhatikan apa yang engkau lakukan. Hati-hatilah, engkau pasti berhasil. Banyak ibu yang tidak menyadari pentingnya cabang pengetahuan ini. Mereka lebih suka melakukannya sendiri daripada menghadapi kesusahan mengajar anak-anak dan menanggung kesalahannya sewaktu belajar. Ketika anak-anak perempuan melakukan kesalahan, mereka disuruh pergi sambil berkata, ada gunanya. Engkau tak dapat melakukan ini atau itu. Engkau membingungkan dan menyusahkan saya. Engkau bukannya menolong. Begitulah usaha yang sedang belajar itu pertama kali tertekan. Kegagalan pertama begitu membekukan keinginan dan semangatnya untuk belajar sehingga mereka takut mencoba lagi. Mereka sengaja menjahit, merendam, membersihkan rumah dan melakukan apa saja selain memasak. Disinilah terletak kesalahan besar si ibu. Seharusnya dia mendidik mereka dengan sabar agar dengan praktik kerja mereka mendapat pengalaman yang akan membuang kejanggalan dan mengobati gerakan-gerakan aneh dari pekerja yang belum berpengalaman itu. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati.